Hahaha Assalamualaikum sahabat cerita puisi tercinta Mimin akan membawakan cerita film India berjudul Jailer tahun 2023 Film ini sangat laris manis di dunia Pemeran utamanya ada Rajinikan, Mohan Lal, Sivaraj Kumar, Jeki Serop, Tamanah, dan lain-lain Motuvel Bandian yang diperankan Rajinikan merupakan pensiunan polisi Dia menjalani hidup damai bersama keluarganya di kota Cenai, Tamil Nadu, India Di rumah yang sederhana, Motu panggilan akrab Motuvel tinggal bersama istrinya Fiji Mereka hidup satu atap dengan puteranya, ACP Arjun yang telah lama menikah dengan Suwita Motu juga sudah memiliki cucu bernama Ritvik Sejak pensiun, kesibukan Motu hanya membantu pekerjaan rumah tangga Mulai dari membeli sayur ke pasar, mengelap sepatu Arjun, bermain dengan cucu, dan lain sebagainya Terkadang, Motu juga membantu cucunya membuat video konten Youtube Prinsip yang selalu ditanamkan Motu kepada semua keluarganya, hidup harus dijalani dengan jujur Karakter Motu yang lugu, cupu, dan penakut membuatnya sering jadi sasaran bullying Tetangganya, Fimal yang berprofesi supir taksi akan selalu mengolok, mengejek, dan mempermainkan Motu setiap ada kesempatan Meski begitu, Motu tetap bersabar untuk menghindari pertengkaran Kehidupan Motu jauh berbeda dengan puteranya, Arjun yang menjabat sebagai asisten komisaris polisi Sejak beberapa tahun terakhir, Arjun berusaha mengejar sindikat penyelundup patung berhala kuil Sindikat itu sudah banyak mencuri patung dewa atau berhala untuk dijual ke luar negeri Kepolisian belum bisa menangkap para pelaku Berhala yang sudah dicuri untuk sementara dikumpulkan di ruang bawah tanah Kejahatan terorganisir itu dilakukan oleh gangster bernama Farman Sosok Farman sangat keji dan mengerikan Jika terjadi gangguan dalam bisnisnya, Farman tidak segan-segan merebus anak buahnya sendiri ketong asam sulfat Lalu bayangkan amarah Farman ketika menerima laporan kontainer yang membawa berhala telah disita polisi Farman sangat marah kepada polisi yang berani mengganggu bisnisnya Polisi itu adalah ACP Arjun Farman memerintahkan anak buahnya untuk mengambil kembali berhala Anak buah Farman yang dipimpin Sinu menculik ayah Arjun, Mutu Sinu berjanji akan melepas ayah Arjun dengan syarat patung yang disita dikembalikan Arjun juga diminta untuk tidak coba-coba ikut campur lagi demi keselamatannya sendiri Arjun sama sekali tidak menunjukkan wajah panik Para penjahat itu terlalu bodoh berani menculik ayahnya Sosok Mutu yang sebenarnya tidaklah lugu seperti yang terlihat Ucapan Arjun 100% benar Ketika Sinu menghubungi para penculik Mutu, orang yang mengangkat telpon justru Mutu sendiri Sedangkan para penculik sudah tidak sadarkan diri Ayah saya tidak akan memperpanjang masalah ini Tapi jika dia tahu Anda mengancam saya, tubuh Anda akan dipotong-potong jadi 32 bagian Ucap Arjun Sinu yang sejak tadi sok hebat, seketika itu nyalinya ciut Sinu pun ditangkap untuk diinterogasi di kantor polisi Arjun menghajar Sinu agar mau buka mulut tentang bosnya Tapi tidak mudah mengorek informasi dari Sinu Keberanian Arjun membuat anak buahnya di kepolisian khawatir Sebelum Arjun, beberapa petugas polisi juga sempat ingin menangkap sindikat penyelundup berhala Hasilnya, para petugas itu hilang tanpa jejak Seorang poluan bernama Laksmi memohon kepada Mutu agar menasihati Arjun Mutu hanya tersenyum mendengar keberanian dan kejujuran anaknya dalam bekerja Arjun juga mengaku tidak takut menghadapi para sindikat itu Ayah, saya ini darahmu Ucap Arjun Mutu begitu bangga memiliki anak pemberani dan jujur seperti Arjun Karakter Arjun tidak takut apapun Setiap hari dia menyiksa Sinu agar mau buka mulut Setelah mendapat informasi yang dibutuhkan, barulah Arjun melepas Sinu Arjun sudah semakin dekat untuk bisa menangkap sindikat penyelundup Dan dari sinilah masalah besar mulai muncul Arjun tiba-tiba hilang tidak pernah pulang sejak semalam Nomor HP-nya juga tidak bisa dihubungi Mutu jadi panik jika sesuatu yang buruk menimpa anaknya Mutu pergi ke kantor polisi menemui komisaris Informasi dari kepolisian, sinyal HP Arjun terakhir kali dideteksi berada di jembatan Kuat dugaan, ACP Arjun telah bunuh diri Apalagi belakangan ini Arjun menunjukkan sikap seperti orang tertekan Komisaris berjanji akan mencari tubuh Arjun Itulah yang membuat Mutu pergi ke kantor polisi setiap hari mencari informasi Tapi semua usaha itu sia-sia Kepolisian sama sekali tidak bisa diandalkan Mutu tidak percaya jika anaknya telah bunuh diri Arjun juga bukan orang pengecut Mutu mendatangi Sinu, penjahat yang sempat bermasalah dengan Arjun Sayangnya Sinu tidak mau memberikan informasi apapun Sinu justru menyebut hilangnya Arjun karena kesalahannya sendiri Mutu pulang tanpa hasil Di rumah sudah ada petugas polisi yang datang Mutu diberitahu oleh poluan Laksmi yang jujur bahwa Arjun tidak bunuh diri Tapi telah dibunuh Fakta itu membuat air mata Mutu menetes Semua anggota keluarga menangis pilu Kematian Arjun tidak mudah untuk diterima Istri Mutu, Fiji, menyalahkan Mutu atas kematian putra tunggal mereka Bagi Fiji, Mutulah yang bertanggung jawab membuat Arjun menjadi polisi jujur dan pemberani Akibatnya, Arjun memiliki banyak musuh dan dibunuh Mutu hanya diam disalahkan seperti itu Dia jadi galau, gelisah, merana Setelah berpikir panjang, Mutu memutuskan untuk membalas kematian anaknya Sisi lain dari wajah Cupu Lugu itu mulai terlihat Mutu keluar rumah untuk beraksi Tetangganya yang usil, Fimal kembali menakuti Mutu untuk menabraknya Tapi kali ini Mutu berdiri tegak dengan gagah berani Fimal yang justru kaget melihat perubahan gaya Mutu Yang biasanya dia gemetaran Mutu mengaku sedang terburu-buru untuk menemui seseorang bernama Maliga Fimal jadi bersemangat ingin berkenalan juga dengan Maliga Mutu dipaksa naik mobil untuk diantar Setelah sampai di tempat tujuan, Mutu masuk seorang diri Tujuan sebenarnya bukanlah Maliga, tapi Sinu Selaku orang yang diduga terlibat membunuh Arjun Mutu membunuh Sinu dan tubuhnya dimasukkan ke dalam karung Kepada Fimal, Mutu memberitahu isi karung hanya sampah Fimal bahkan membantu Mutu membuang karung itu ke bawah jembatan Fimal terkejut menyadari tangannya berumuran darah Mutu kemudian bicara bahwa isi karung adalah mayat seseorang yang telah membunuh Arjun Fimal jadi ketakutan Seharusnya Mutu tidak melibatkannya dalam aksi balas dendam Mutu beralasan dirinya juga ingin membunuh Fimal karena selama ini sering mengganggu Fimal tidak tahu harus berbuat apa Jika melapor polisi, dia juga bisa ditangkap Fimal terpaksa patuh kepada Mutu yang selama ini dianggap lugu Keesokan harinya, Mutu kembali menjalani hidup seperti biasa Dia mengantar cucunya, Ritpik pergi ke sekolah Saat membeli es krim, seorang preman mengayunkan golok ke Ritpik Untung saja, Mutu bisa menyelamatkan cucunya dengan sigap Ritpik tidak menyadari bahaya yang baru saja terjadi Bahaya itu datang dari Farman yang menuntut balas atas kematian Sinu Melalui telpon, Farman bersumpah akan tetap membunuh cucu Mutu Ancaman Farman membuat Mutu gelisah Hari ini cucunya bisa diselamatkan Tapi bagaimana dengan besok atau lusa? Mutu tidak ingin membahayakan keluarganya Untuk mengakhiri masalah tersebut, Mutu menelpon Farman meminta maaf Saya minta maaf sudah membunuh anak buahmu Mari kita akhiri sampai di sini Ayo kita bertemu Saya akan menyentuh kakimu meminta pengampunan Ucap Mutu Farman menolak bertemu Jika Mutu dimaafkan, anak buahnya yang lain tidak akan menghormati Farman lagi Farman tidak akan mengampuni Mutu sampai kapanpun Saya melakukan ini tidak untuk senang-senang Tapi 100% profesional Saya pasti akan membunuh cucumu Lalu menantu dan istrimu Barulah Anda yang terakhir Ancam Farman Mutu tidak bisa tenang mengetahui keluarganya dalam bahaya Gangster Farman harus dilawan Malam itu juga Mutu mencari anak buah Farman yang sempat melayangkan golok ke cucunya di sekolah Mutu membunuh orang itu dengan golok Temannya juga dibunuh Mutu sudah terlanjur basah Biar mandi saja sekalian Untuk melindungi keluarganya Mutu menyadari harus siap berperang Langkah pertama yang diambil Mutu meminta kepada istrinya agar dibawa ke psikiater Saya tidak pernah tidur sejak kematian Arjun Saya selalu ketakutan Tutur Mutu Mutu mengajak keluarganya pergi ke klinik dokter Danda Pani Psikiater Danda Pani dipilih karena Mutu mengetahui kartu asnya Bahwa dokter itu memiliki istri simpanan Danda Pani jadi ketakutan rahasianya terbongkar Danda Pani siap membantu apapun yang diminta Mutu Mutu bicara jujur telah membunuh tiga orang Demi keselamatan keluarganya mereka harus tinggal di klinik untuk sementara waktu Mutu akan pergi untuk menyelesaikan urusannya Danda Pani kemudian memberitahu istri dan menantu Mutu Jika Mutu mengalami penyakit mental yang sangat buruk Kalian harus mengikuti kursus disini mulai besok Agar bisa merawat Mutu di rumah Ujar Danda Pani Hari berikutnya keluarga Mutu mulai tinggal di klinik untuk mengikuti kursus Sedangkan Mutu mengajak Fimal pergi ke negara bagian Karnataka Di sana Mutu bertemu seorang kenalan lama bernama Narasimha Yang diperankan Siva Rajkumar Sosok Narasimha merupakan orang berpengaruh di Karnataka Dia mantan narapidana yang sudah bertaubat karena bantuan Mutu Narasimha sangat menghormati Mutu dan dengan senang hati akan membantu menyelesaikan masalah Mutu Narasimha menyerahkan lima anak buahnya yang terlatih dan setia untuk bekerja kepada Mutu Mereka sangat ahli menembak Mulai hari ini saya bukan bos kalian lagi Bos kalian adalah beliau Taati dan patuhi apapun perintahnya Tegas Narasimha kepada anak buahnya Petualangan baru dimulai Salah seorang anak buah Farman ditangkap untuk mendapatkan informasi Berdasarkan informasi itulah Mutu dan anak buahnya berhasil mengidentifikasi kontainer yang membawa berhala di Karnataka Sangat mudah bagi Mutu mencegat dan menguasai kontainer itu Barang itu bisa ditukar kepada Farman untuk mendapatkan kedamaian keluarganya Hal yang tidak diketahui Mutu keluarganya dalam bahaya Farman mendatangi klinik Danda Pani untuk membunuh keluarga Mutu Danda Pani tidak mau buka mulut karena Mutu telah membunuh 3 orang Tapi setelah mengetahui jumlah korban Farman mencapai 96 orang Danda Pani langsung ketakutan Farman jauh lebih berbahaya dibandingkan Mutu Farman melakukan video call dengan Mutu untuk menunjukkan pembunuhan secara live Keganasan Farman terhenti setelah Mutu menunjukkan berhala yang sudah direbut Mutu juga telah mengetahui rute pengiriman berhala ke Taminadu maupun kota Hiderabad Farman akan rugi besar jika semuanya digagalkan Mutu masih kesal karena Farman ingin membunuh keluarganya Mutu mematikan telpon tidak mau bicara lagi Keberanian Mutu seribu kali lipat dibandingkan putranya Farman mencoba menelpon lagi dengan memasang senyum manis Mutu diajak bernegosiasi Masalahnya Mutu sudah terlanjur sakit hati Anda datang untuk membunuh keluarga saya Untuk mengobati sakit hati saya, ambil 10 rupiah dari keluarga saya, ujar Mutu Betapa malunya Farman? Gangster ganas itu dipaksa harus mengemis Tapi demi menyelamatkan bisnisnya, Farman rela mengemis kepada keluarga Mutu Setelah mendapat 10 rupiah, Farman membawa uang itu kepada Mutu Keduanya sepakat untuk mengakhiri permusuhan Farman berjanji tidak akan mengganggu keluarga Mutu lagi Mutu juga tidak boleh mencampuri bisnis Farman ke depannya Masalah sudah beres, Mutu menjemput keluarganya di klinik Tapi tentu saja masalah semakin meningkat tajam Orang seperti Farman tidak mungkin menerima begitu saja setelah dipermalukan Farman sakit hati Untuk mengobati diri, 3 anak buahnya direbus ketong asam sulfat Farman juga menghubungi seorang pembunuh bernama Kamdev Asal Bihar untuk menghabisi sebuah keluarga di Cenai Sepertinya Mutu memang bukan orang biasa Sebuah pesan masuk ke HP-nya tentang rencana pembunuhan tersebut Bukannya bersembunyi, Mutu justru bersiap menyambut para pembunuh Cucunya ditaruh di tempat yang aman Sedangkan istri dan menantunya dibangunkan untuk diajak duduk di meja makan Sikap Mutu membuat keluarganya bingung Apalagi Mutu meminta mereka tidak bergerak apapun yang akan terjadi Suara sebuah mobil juga terdengar berhenti di depan rumah mereka Mutu memarahi istrinya yang berdiri untuk melihat mobil datang Mutu kemudian bicara jujur Jika orang-orang yang datang tujuannya untuk membunuh mereka Alasannya Mutu telah membunuh beberapa orang yang menyebabkan Arjun meninggal Istri dan menantunya kaget mengetahui fakta itu Situasi semakin genting Para pembunuh anak buah kamdep mendobrak pintu rumah Semua orang tegang, kecuali Mutu yang tetap santai Hebatnya siapapun yang berani mendekat saat itu juga mati tertembak Mutu memiliki pasukan penembak jitu Istri dan menantu Mutu seperti akan pingsan melihat semua kekerasan yang terjadi Tak seorang pun pembunuh dibiarkan hidup Jika ada yang mencoba kabur, tetap ditembak juga Mendekat maupun menjauh hasil akhirnya sama, yaitu kematian Istri Mutu, Fiji yang sudah lama tidak menyaksikan kekerasan begitu shock Mutu membunuh tanpa mengedipkan mata Semua pembunuh dibabat habis Mutu sangat marah karena forman masih saja mengganggu keluarganya Kamdep yang tinggal di India Utara kaget mengetahui semua anak buahnya telah terbunuh Lebih kaget lagi setelah mengetahui jika target mereka adalah jailer alias sipir penjara Saat itu juga Kamdep menghubungi Farman Jika saya tahu targetnya dia, saya tidak akan mengirim anak buah saya Orang yang ingin anda bunuh sangat kuat, ungkap Kamdep Farman tidak percaya Mutu begitu kuat 100 orang anak buah Sikandir Singh dari Punjab juga sudah datang untuk membunuh Mutu Kamdep mengingatkan Farman tidak sesumbat Sikandir Singh hanya anak kecil di hadapan Mutu Anak buahnya yang dikirim bisa jadi untuk melindungi Mutu Kamdep tidak sedang membual Buktinya Sikandir Singh tidak mau mengangkat telepon Farman Hal itu membuat Farman semakin heran Bagaimana mungkin ayah seorang polisi begitu berpengaruh Kamdep kemudian menceritakan sekilas tentang sosok Mutu 15 tahun lalu, Kamdep berada di penjara Tihardelhi Yang merupakan salah satu penjara paling mengerikan di India Banyak narapidana di sana adalah penjahat kelas kakak Seisi penjara hanya takut kepada satu orang Yaitu Tiger Mutuvel Pandian alias Mutu Sebesar apapun penjahat di India Sekuat apapun mereka Hanya butiran debu di hadapan Mutu Tidak seorang pun yang berani melawan atau menentang Mutu Jika ada yang coba-coba Maka hukumannya sangat mengerikan Sikandir Singh adalah salah satu narapidana Yang pernah merasakan kekejaman Mutu Polisi seperti Mutu tidak ada duanya Mutu mengesampingkan aturan penjara Dalam menghadapi manusia-manusia Yang selalu melanggar aturan Pernah juga ada penjahat besar asal Telugu Raja Rau Yang mengancam akan membunuh keluarga Mutu Ancaman itu sama sekali tidak berpengaruh Mutu menghancurkan mereka terlebih dahulu Mutu memiliki jaringan penjara Penjahat seantero India Kamdeb adalah saksi hidup betapa berkuasanya seorang Mutu Penjahat kecil seperti Farman bukan tandingan Mutu yang perkasa Kata-kata Kamdeb sama sekali tidak berlebihan Mutu datang sendiri ke tempat Farman Dan benar saja Seratus penjahat yang datang dari Punjab Menyambut Mutu dengan penuh penghormatan Farman melongo terpana dengan fakta di hadapannya Tanpa basa-basi Mutu menendang Farman karena berani ingin membunuh keluarganya Farman tidak berdaya menghadapi Mutu Nyawa Farman sudah diambang kematian Farman meminta izin untuk bisa melakukan video call dengan salah satu anak buahnya Ternyata anak buahnya itu sedang menyandra Arjun Iya Arjun masih hidup Betapa terkejut dan bahagianya Mutu melihat Arjun masih hidup Mutu menanyakan kabar dan lokasi Arjun saat ini Sayangnya Farman memutus sambungan video call Farman merahasiakan keberadaan Arjun Situasi berbalik Mutu yang kini tidak berdaya Tapi Farman tidak berani membunuh Mutu Jika Mutu mati banyak penjahat di India pasti akan membunuh Farman juga Apabila Mutu ingin Arjun kembali hidup-hidup Mutu harus melakukan sesuatu Mutu diminta mencuri mahkota abad ke-16 yang ada di kuil Sri Adina Rayana Andhra Pradesh Berikan saya mahkota itu dan ambil putramu Ucap Farman Mutu tidak diberikan pilihan lain Dia bersama anak buahnya pergi ke Andhra Pradesh untuk mencari informasi tentang mahkota tersebut Informasi dari salah seorang temannya di sana Sepuluh geng pernah mencoba mencuri mahkota Semuanya gagal karena mahkota itu aset nasional yang mendapat keamanan super ketat Jangankan dicuri Untuk melihat mahkota saja sangat sulit Hanya Presiden, Perdana Menteri, dan lima wali kuil yang memiliki akses itu Salah satu wali kuil yang bisa dibodohi adalah keturunan bangsawan yang saat ini menjadi aktor Namanya Blas Mohan Mutu menghubungi Farman untuk memastikan keselamatan Arjun Mutu bersedia mencuri mahkota asal diberikan waktu 3 bulan Farman pun setuju Dua orang anak buah Farman akan selalu mengawasi Mutu setiap waktu Selanjutnya Mutu dan tim pergi ke Idar Abad Selama 2 bulan, mereka mengumpulkan berbagai informasi tentang aktor Blas Mohan Anak buah Farman, Dana Raj, dan Paner tetap menempel mengawasi Mutu Informasi penting yang berhasil dikumpulkan, Blas Mohan mencintai aktris Kamna Namun Kamna mencintai sutradara Banggunara Balu Penyebabnya semua hadiah dari Mohan untuk Kamna dititip lewat Balu Balu yang juga mencintai Kamna mengklaim hadiah itu darinya Mohan tidak pernah menyadari jika makcomblangnya adalah pengkhianat Semua fakta itu bisa dimanfaatkan untuk menjalankan misi Mutu pergi ke lokasi syuting agar bisa bertemu ketiga orang itu Mutu dan yang lain menyamar sebagai kru film dan tim tari Mutu bertemu dengan Balu Mutu mengancam akan membongkar pengkhianatan yang selama ini dilakukan Balu kepada Mohan Jika Balu ingin rahasianya tetap aman, maka harus mematuhi segala perintah Mutu Balu setuju melakukan itu Dia pergi menemui Mohan untuk memamparkan sebuah naskah cerita film tentang mahkota abad ke-16 yang ada di kuil Sri Adina Rayana Mohan sangat menyukai ceritanya dan bersemangat untuk memulai syuting Balu beralasan tim harus survei langsung ke kuil untuk melihat mahkota Dengan begitu tim bisa membuat duplikat mahkota yang akan digunakan untuk syuting Mohan setuju-setuju saja Pengaruhnya digunakan sehingga tim film bisa masuk kuil Anak buah Mutu yang menyamar sebagai kru film bisa melakukan tugasnya Sementara anak buah Farman, Dana Raj dan Panir terpesona dengan kemegahan mahkota tersebut Misi mereka untuk mencuri mahkota semakin dekat Farman sangat bahagia mendengar laporan itu Tidak lupa Farman berdoa kepada Tuhan agar pencurian berjarah lancar Mencuri mahkota bukan pekerjaan mudah Mutu pergi ke kota Mumbai menemui teman lamanya bernama Matthew yang diperankan Mohanlah Matthew sedang menyiksa orang-orang yang berani mengganggu bisnis senjatanya Matthew menyambut kedatangan Mutu dengan penuh hormat Matthew merasa tidak enak karena Mutu datang jauh-jauh ke tempatnya Padahal Matthew dengan senang hati akan datang sendiri membantu Mutu Matthew bukan penjahat kaleng-kaleng Orang seperti Farman yang berani mengganggu kehidupan Mutu bisa dibunuh dalam hitungan detik Bahkan saat ini Matthew sudah mengawasi Farman lewat layar Membunuh orang ini sangat mudah Saya bisa tembak dia sekarang juga dari tiga arah Ucap Matthew Untungnya Mutu tidak ingin menghabisi Farman Nyawa Arjun bisa bahaya Mutu akan tetap melanjutkan rencana mencuri mahkota Matthew kemudian memberikan persenjataan yang dibutuhkan untuk misi tersebut Mutu bebas memilih jenis senjata apapun Mereka berlatih khusus untuk misi mencuri mahkota Persiapan dilakukan dengan sangat matang Sementara di Hiderabad Aktor Mohan sedang syuting film di lokasi duplikat kuil Mohan tidak curiga sedikitpun jika syuting itu hanya rekayasa Mohan berakting mengambil mahkota di kuil dan menggantinya dengan mahkota palsu Kebodohan Mohan membuatnya masuk perangkap Mutu memasukkan adegan pencurian mahkota ke file rekaman CCTV kuil Akibatnya Mohan didatangi oleh petugas CBI Awalnya Mohan mengira kedatangan CBI untuk meminta sumbangan Mohan jadi terkejut ketika diperlihatkan rekaman CCTV kuil Rekaman itu menunjukkan Mohan mencuri mahkota asli dan ditukar dengan mahkota palsu Mohan jadi ketakutan Dia memastikan adegan itu hanya syuting film CBI tidak percaya begitu saja Mahkota di kuil akan dibawa ke kota Pune untuk diperiksa keasliannya Jika mahkota itu palsu, artinya Mohan benar-benar telah mencuri dan menukar mahkota Mohan dijadikan tahanan rumah sampai pemeriksaan selesai Kesokan harinya, iring-iringan mobil yang membawa mahkota ke Pune diserang oleh Mutu dan tim Pertempuran sengit terjadi Beberapa polisi dan anak buah Mutu meninggal terkena tembakan Sedangkan Danarek dan Panir yang merupakan antik-antik Farman hanya jadi penonton Mutu bergerak agresif menembaki semua polisi Mutu berhasil menembak Jafar selaku pimpinan rombongan polisi Semua polisi telah meninggal Mahkota berharga itu berhasil dicuri Misi berjalan sukses Mutu menghubungi Farman memberitahu tentang keberhasilannya mencuri mahkota Sesuai kesepakatan, Arjun harus dikembalikan Mahkota itu kemudian dibawa oleh Danarek dan Panir ke tempat Farman Relax Ternyata semua adegan pertempuran tadi hanya settingan alias sandiwara Polisi maupun anak buah Mutu yang meninggal sudah bangkit lagi Tidak mungkin juga Mutu membunuh polisi untuk mencuri mahkota asli Pasukan polisi yang bekerja di bawah Jafar memang polisi asli Tapi mereka bekerja untuk membantu skenario Mutu Mahkota yang dibawa adalah palsu Sedangkan mahkota asli dibawa dengan aman oleh pasukan lain Kepune Sandiwara besar itu dilakukan untuk mengelabui Farman Aktor Blas Mohan juga bisa tenang Mahkota yang diperiksa dinyatakan asli Rekaman CCTV kuil diketahui merupakan rekaman syuting film untuk menjebak Mohan Hal itu membuat Mohan sangat kecewa kepada sutradara Balu Mohan tidak ingin lagi melihat wajah Balu dan Kamna Sementara Farman sangat bahagia menyambut mahkota itu Di sana juga ada Arjun Plot twist muncul Ternyata Arjun sama sekali tidak pernah disandra Arjun adalah otak dibalik pencurian mahkota Kelicikan Arjun yang tega membohongi, memperdayai, dan mengkhianati ayahnya hanya demi uang Arjun akan mendapat 50% dari hasil penjualan mahkota yang sangat mahal itu Tujuan Arjun mengejar Farman selama bertahun-tahun juga bukan untuk ditangkap Tapi agar bisa diajak bekerja sama Arjun sangat mengetahui kehebatan ayahnya akan mampu mencuri mahkota Karena itulah Arjun memanfaatkan cinta ayahnya Keberadaan Arjun sangat penting sebagai mitra Farman tidak keberatan berbagi hasil dengan Arjun Apalagi Farman sudah mengetahui betapa berkuasanya ayah Arjun Tidak lupa Arjun mengingatkan Farman untuk selalu berhati-hati Tidak menutup kemungkinan ayahnya memiliki rencana untuk membunuh Farman Arjun mempersilahkan Farman membunuh ayahnya jika dibutuhkan Semua percakapan mereka tanpa disadari ditonton langsung oleh Mutu Ya Mutu telah memasang kamera di mahkota palsu itu Perihati Mutu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi Anak yang dia banggakan, anak yang dia sayangi Begitu tega mengkhianatinya secara keji Arjun mencintai uang melebihi ayahnya sendiri Mutu tertawa menangis dengan perilaku sang anak Setelah Arjun kembali, Mutu membiarkan anak durhakannya itu berakting Mutu pura-pura tidak mengetahui wajah asli Arjun Mutu juga sengaja tidak membawa Arjun langsung pulang ke rumah demi keamanan keluarga Untuk menyelesaikan kasus sindikat penyelundupan berhala Mutu menyarankan Arjun memberitahu komisaris polisi tentang penculikan yang dialaminya Tidak lupa, Mutu menanyakan Arjun apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan Arjun menjawab tidak ada Padahal Mutu sangat ingin anaknya meminta maaf dan mengatakan yang sebenarnya Arjun justru meminta ayahnya untuk membatalkan rencana bertemu komisaris Arjun mengaku ingin menangkap sendiri geng Farman Dengan begitu Arjun akan mendapat penghargaan dari kepolisian Mutu pura-pura bodoh mempercayai anaknya Mutu bahkan memberikan Arjun pistol untuk berjaga-jaga Arjun, apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan lagi nak? Tanya Mutu Jawaban Arjun tetap sama Tidak ada hal lain yang perlu disampaikan Mutu jadi semakin kecewa dengan anaknya yang terus saja berbohong Situasi tidak terduga muncul begitu cepat Farman mendapat laporan bahwa makota yang dia miliki palsu Makota itu sudah diperiksa dan dipastikan hanya barang tiruan Bayangkan betapa murkanya Farman Saat itu juga Farman membunuh anak buahnya Panir Sedangkan Dana Raj memilih untuk mengakhiri sendiri nyawanya Daripada dibunuh oleh Farman Setelah itu Farman mengajak Arjun untuk bertemu Farman mengungkapkan makota yang diberikan oleh Mutu adalah palsu Hal yang paling mengejutkan ada kamera kecil di makota tersebut Itu artinya Mutu telah mengetahui semua kebenaran Arjun langsung kaget, panik, dan ketakutan Jika ayahnya sudah tahu, ayahnya pasti mengawasi Arjun Jahatnya Arjun, dia menyarankan Farman untuk menyandrak keluarganya di rumah Agar mereka bisa menyelamatkan diri Farman mengaku sudah mengirim anak buahnya ke rumah Arjun Semua berhala juga sedang dipindah ke tempat aman Pekerjaan yang belum dilakukan yaitu membunuh Arjun Farman ingin menghabisi nyawa Arjun Perseteruan mereka terhenti setelah ada orang asing datang Mereka adalah Mutu, Kamdev, dan pasukannya Ruang bawah tanah Farman diobrak-abrik dengan senjata hingga porak-poranda Banyak anak buah Farman tewas seketika Kali ini Mutu datang untuk mengakhiri Bap Farman Anak buah Farman yang masih tersisa dihabisi dengan cepat Mutu tidak memberi kata ampun Kini yang tersisa hanya Farman seorang diri Sedangkan Arjun bersembunyi seperti pengecut Farman tidak takut menghadapi Mutu Dia melakukan video call dengan anak buahnya Istri dan menantu Mutu sudah disandra Mutu diminta pergi jika ingin keluarganya selamat Sekali lagi, Mutu jauh lebih cerdas Mutu tetap tenang tidak mengkhawatirkan keluarganya Keselamatan keluarganya sudah diserahkan kepada sahabatnya, Narasimha Tanpa perlu mengeluarkan keringat Narasimha dengan mudah menyelamatkan keluarga Mutu Narasimha memiliki banyak penembak Jitu yang bekerja seperti siluman Farman telah kalah langkah Kejutan lainnya, kontainer yang membawa berhala dicegat oleh sahabat Mutu lainnya Yaitu Mateu Kontainer itu dilumpuhkan dengan sangat mudah Sungguh rencana yang sangat matang Farman dibuat terbengong tidak berdaya Farman benar-benar telah kalah Semuanya sirna Tinggal nyawanya saja yang masih tersisa Di ujung kematian, Farman masih berani memberi ancaman Jika Mutu membunuhnya, Farman memastikan bahaya yang jauh lebih besar akan segera datang Farman memiliki orang-orang hebat di belakangnya Mutu tidak mempedulikan ancaman itu Dengan langkah cepat, Mutu menghajar Farman Tubuh penjahat itu kemudian direbus ketong asam sulfat Nasi Farman berakhir dengan tragis Lalu bagaimana dengan Arjun? Mutu mengajak Arjun bicara empat mata Untuk pertama kalinya, Arjun mengaku hilap dan meminta maaf Arjun beralasan hanya ingin memiliki banyak uang demi bisa membahagiaikan keluarga Maafkan saya, ayah Saya tidak akan mengulanginya lagi, ucap Arjun Mutu masih bisa berbesar hati memaafkan anaknya Arjun diminta menyerahkan diri ke polisi untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya Saran itu ditolak mentah-mentah Arjun tidak mau menyerahkan diri Tapi ayahnya tetap memaksa Arjun justru ingin membunuh ayahnya Begitu teganya, Arjun menodongkan pistol kepada ayahnya sendiri Mutu hanya diam melihat anaknya yang benar-benar telah rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi Sebelum Arjun bisa melepaskan peluru Mutu memberi kode kepada anak buahnya untuk menghabisi Arjun Mutu memilih untuk membunuh anaknya yang sangat disayangi Biarlah Arjun ditembak mati Mayat Arjun dibiarkan di sungai Mutu pergi dengan perihati tiada terperih Film selesai, bye bye